Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa di depan balai kota Bogor diwarnai kericuhan pada Rabu Sore. Dalam tuntutannya, mahasiswa memprotes administrasi sejumlah pembangunan proyek di kota hujan. Kericuhan tak terhindarkan saat polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang nekat memblokir jalan Juanda, kota Bogor, Rabu Sore. Dalam aksinya, mahasiswa juga membakar ban bekas hingga membuat arus lalu lintas macet total. Sebelumnya, masa aksi merangsak masuk halaman balai kota demi bertemu wali kota Bogor Bima Arya. Namun, upaya mereka tak membuahkan hasil. Dalam tuntutannya, para mahasiswa yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor ini memprotes kinerja pemerintah kota Bogor yang dianggap lalai dalam administrasi sejumlah proyek pembangunan. Yang tadi kita menyebutkan bahwa ada beberapa data yang kesalahan dari PMK yang dilakukan dan juga tadi ditanggapi, memang diakui ada beberapa yang harus dibayarkan kembali dan beberapa yang harus diselesaikan kembali akan tetapi menjadi evaluasi penting bagi pemerintah kota Bogor agar secepatnya diselesaikan. Mahasiswa juga memprotes putusan Mahkamah Konstitusi yang memuliskan perpanjangan jabatan kepala daerah. Aksi ini berakhir setelah para pengunjuk rasa akhirnya diterima untuk berdialog dengan pemerintah kota Bogor. Iwan Kurniawan, melaporkan dari kota Bogor, Jawa Barat.